Halo, selamat datang kembali di channel bermatematika Kembali dengan serial proof edisi yang ke-16 Kemarin kita sudah membuktikan bahwa P itu konstan Bahwa P itu bisa kita dapatkan dari perbandingan antara keliling lingkaran dibagi dengan diameter Dan kita boleh menggunakan lingkaran yang mana saja Nggak peduli yang manapun lingkarannya, berjari-jari berapapun Maka kalau kita bandingkan antara keliling dan diameternya Maka kita akan peroleh P Atau dengan kata lain, nantinya kita bisa juga bilang bahwa si keliling lingkaran itu adalah 2P dikali dengan jari-jari Nah, sekarang kita akan membuktikan rumus luas lingkaran Nah, apa sih rumus luas lingkaran itu? Mesti ingat, ya tentunya ini rumus yang didrill oleh para bapak ibu guru kita Ketika kita di sekolah dasar Rumusnya adalah luas sama dengan P kali R kuadrat Dengan R adalah jari-jari lingkaran Ingat, ketika kita mendefinisikan luas itu, kita membandingkannya dengan luas dari persegi panjang Nah, sekarang kalau kita punya daerah yang batasnya itu melengkung Seperti lingkaran ini Luas lingkaran itu yang mana ya? Kan, kita tetap harus membandingkannya dengan luas dari persegi panjang Jadi misalkan ini P R kuadrat itu bisa kita baca Persegi panjang, yang panjang sisinya P R dan Apa? P R dikali R gitu Ya Atau ya, seperti itu Nah, kalau keliling kemarin kita definisikan melalui Apa? Kita hampiri Pertama dengan membuat segi N beraturan Si segi N beraturan ini punya keliling Semakin besar N-nya Si kelilingnya ini Semakin lama, semakin mendekati keliling lingkaran Nah, kita definisikan Si keliling lingkarannya itu adalah sebagai limit dari keliling segi N Nah, untuk luas Serupa juga Kita punya lingkaran Kita akan buat segi N beraturan di dalam lingkaran tersebut Misalkan kita Untuk lingkaran ini kita akan bagi jadi Berapa bagian ini? Jadi 8 mungkin ya Kita bagi 8 Seperti ini Kemudian kita akan hubungkan setiap titik-titik ini Dengan suatu garis lurus Maka kita punya segi 8 beraturan Nah, misalkan titik pusatnya di sini Nah, untuk segi N beraturan sendiri Karena dia terbuat dari N buah segitiga yang kongruen Segitiga yang mana? Segitiga yang ini Kita lihat bahwa di sini kita punya 8 buah segitiga ini Dan semuanya berukuran sama Nah, kita sudah tahu bagaimana cara menghitung luas segitiga Kita tinggal hitung salah satu luasnya Kemudian kita kalikan dengan 8 Kalau kita ingin menghitung segi 8 beraturan di sini Maka nanti kita akan punya luas segi 8 beraturan Nah, itu untuk N sama dengan 8 Kita bisa buat untuk N yang lebih banyak Seperti ini Ini untuk N-nya sama dengan 16 Bisa kita lihat secara visual bahwa Semakin besar N-nya Si segi 8 beraturan ini Dia semakin lama Semakin meng-cover luas dari lingkaran ini Jadi ini Lebihnya, error-errornya itu semakin lama Semakin sedikit Nah, oleh karena itu Siluas lingkaran akan didefinisikan sebagai Apa yang terjadi terhadap Luas-luas dari segi N beraturan ini Ketika N-nya makin lama makin besar Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Luas segi 8 beraturan Dengan luas segi 16 beraturan Lebih besar luas segi 16 beraturan Jadi nanti kita akan punya Ada Luas segi Oke, mulainya dari 40 mungkin ya Ada luas segi 4 beraturan S5 S6 Dan selanjutnya Dan selanjutnya Si bilangan-bilangan ini Semakin lama dia semakin membesar Tapi gak akan lebih besar dari Luas lingkaran yang biru Nah, kita definisikan Luas lingkaran sebagai Limit N menuju tahingga Dari luas S6 Luas segi N beraturan Oke Gimana cara kita menghitung Luas segi N beraturan Kita akan lihat Apa yang terjadi Pada satu buah segi 3 Pada si segi N beraturan Di sini misalkan kita Tinjau yang ini Oke Ini Merupakan segi 3 sama kaki Yang kakinya panjangnya Yang ini R Ini juga R Oke Kemudian Dia punya tinggi Nah, si tingginya ini Bergantung kepada N Ini Ini kita tuliskan sebagai HN Coba kita bandingkan Dengan gambar yang sebelumnya HNnya Yang ini Adalah Segin Ya Dia Kalau kita lihat Dia lebih pendek Dibanding dengan Ini Kita sebut sebagai H8 Ya Tinggi dari Segitiga Yang terdapat pada Segitiga Beraturan Yang ini adalah H16 Ya Tinggi pada Segitiga 16 Beraturan Oke ini Anggaplah ini bukan Segitiga 16 ya Tapi segi N Beraturan Jadi ini adalah HN Oke Kemudian Yang bagian ini Ya Ini adalah salah satu Sisi dari Segi N Beraturan Katakanlah ini kita Sebut sebagai Apa nih LN Misalkan ya Oke LN Nah Sekarang kita akan Melakukan Analisis Berapa sih Luas dari Lingkaran Sorry Luas dari Segitiga ini Jadi Luas Segitiga Sama dengan Sama dengan Apa Ya alasnya Ya ini LN Dikali dengan Tingginya Setengah LN Dikali dengan HN Ini luas Satu buah Segitiga Nah Karena disini ada N buah Segitiga Yang persis Sama seperti ini Berarti Luas Segi N Beraturannya Berapa Luas Segi N Beraturan Besarnya Adalah Ya Ada sebanyak N buah Yang semacam ini Kita kalikan Sejah ini Dengan N Jadinya kita dapatkan Setengah N LN Dikalikan Dengan HN Oke Nah sekarang Si ini Apa N dikali LN Itu apa Itu sama aja Dengan Panjang LN Ini Dikalikan N buah Berarti itu sama aja Dengan Keliling Dari Segi N Beraturan Kemarin kita Beri nama dia Sebagai KN Jadi ini Jadinya Setengah KN Dikali dengan HN Oke Oke Nah sekarang kita Kita melakukan Observasi ini Apa sih Yang terjadi Terhadap KN ini Ketika N nya Sangat besar Ketika N nya Sangat besar Berarti Kalau N nya besar Kita punya Segi N Beraturan Dengan N yang Sangat besar Kita bayangkan Kita buat Disini misalkan Lengkaran Oke Kemudian kita Punya Titik Pusatnya Kemudian kita Hubungkan Disini Oke Ini Untuk N Tertentu Nah Ini bisa kita Kalau N nya Lebih besar lagi Ini kan HN nya Nah Kalau N nya Lebih besar lagi Berarti Panjang yang ini Makin lama Makin kecil Ya Katakanlah Misalkan Untuk N yang lain Ini mungkin Segini Besarnya Ya Kemudian Maka Si tinggi Dari Segitiganya Segini Oke Nah Yang kita Amati Adalah Apa yang Terjadi Terhadap Si HN Ini HN Ini Kalau kita Bayangkan Apa Si segitiganya Semakin lama Semakin kecil Panjang HN Ini Semakin lama Bisa kita Lihat secara visual Bahwa yang ini Itu Semakin lama Akan Semakin berimpit Dengan Garis yang ini Ya Anda bayangkan aja Ini misalkan Sangat kecil Banget nih Katakanlah Ini nih Ini kecil Sekali Segini Misalkan Ya Maka Si panjang ini Dengan si jari-jari ini Semakin lama Semakin Dekat Atau dengan kata lain Kita katakan bahwa Si HN ini Akan menuju Ke Jari-jari Ya Bukan berarti bahwa Untuk N yang besar Nanti nilainya itu Akan Pernah Persis sama dengan R Enggak ya Jadi Si notasi Limit ini Bilang bahwa Oke Saya terus ulang Limit N menuju Tahingga Dari HN Sama dengan R Ini bilang bahwa Semakin besar N-nya HN-nya itu Semakin lama Akan Semakin mendekati R Tanpa Perlu HN itu Persis sama dengan R Dia hanya bilang bahwa Si HN-nya itu Dengan jarak antara HN dengan R ini Makin lama Makin Kecil Dan itu cukup masuk akal Bisa kita lihat bahwa Kalau ini jari-jari-nya Maka tingginya itu Ya Nggak Jauh berbeda Dengan panjang Si jari-jari-nya Nah Tadi Kita punya Apa Ini Kita punya bahwa Luas dari Apa Dari segi N beraturan itu Dia sama dengan ini Ya Kita tulis lagi Sini Luas dari Segi N beraturan Sama dengan Setengah KN Dikali dengan HN Nah sekarang Kalau kita Buat N-nya semakin lama Semakin besar Yang ini Si keliling Ingat bahwa Ini kan KN itu adalah Keliling dari segi N beraturan Dan kita definisikan Keliling lingkaran itu sebagai Limitnya dari KN Berarti Ketika N-nya besar Dia akan menuju ke Keliling lingkaran Oke Dan si HN ini Tadi sudah kita lihat Bahwa Si HN ini semakin lama Dia akan mendekati Jari-jari lingkaran Jadi seperti ini Berarti Luas lingkaran Sama dengan Setengah Ingat Kemarin Keliling lingkaran itu adalah 2 PR Dikali dengan R Dan kalau kita Sederhanakan Ini akan Sama dengan PR Kuadrat Walah Jadi Akhirnya Kita Bisa Membuktikan juga Atau setidaknya Tahu juga alasan Kenapa Luas lingkaran itu Besarnya adalah Pi dikali R Kuadrat Nah Ada sedikit Tambahan bahwa Bukti yang disampaikan Di video kita kali ini Menurut Standar Matematika Modern Dia mungkin Kita anggap Tidak terlalu Ketat Karena kita Mendefinisikan Limit Secara Secara Intuitif Dan tidak secara Formal Tapi Tapi Untuk Keperluan Pemahaman Kita Di sekolah Ini sudah cukup Baik Dibanding dengan Kita sama sekali Tidak punya Bayangan Kenapa Luas lingkaran itu Sama dengan PR Kuadrat Jadi Seperti ini Archimedes sendiri Melakukan hal yang Serupa seperti ini Tapi dia Menggunakan Bukti Kontradiksi Dia gunakan Segian beraturan Yang ada di dalam Lingkaran Dan yang ada di luar Lingkaran Kemudian dia tunjukkan Bahwa Apa Si luas lingkaran itu Harus Sama dengan PR Kuadrat Dengan menggunakan Argumen Kontradiksi Saya memilih Secara Apa yang Kita lihat Pada video ini Melalui pendekatan Yang tadi kita lakukan Agar Lebih Memudahkan Untuk Memahaminya Secara Intuitif Oke begitu aja Perjumpaan kita kali ini Terima kasih Atas Perhatiannya Tetap Selalu Bermatematika Bye